Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, saya Zarina Aurelia Dalam program kabar madrasah, Bayi News Mandowangi akan membawakan berita terkini dari Mandua Banyuangi Kegiatan pekan olahraga dan seni atau porseni di Mandua Banyuangi Kegiatan pekan olahraga dan seni atau porseni dilaksanakan di Mandua Banyuangi pada tanggal 14 Desember 2021 Kegiatan ini diikuti oleh semua madrasah agah negeri sekapupatan Banyuangi diantaranya yaitu Man 1 Banyuangi, Man 2 Banyuangi, Man 3 Banyuangi, dan Man 4 Banyuangi Kegiatan ini berlangsung di beberapa tempat diantaranya Areyaman 2 Banyuangi, Lapangan Haji Wijaya, dan juga Bamji Ada pun cabang yang diperlombakan antara lain yaitu catur, desain grafis, famil Quran, kaligrafi, pidato bahasa Inggris dan bahasa Arab cipta baca puisi, silat, singer, dan beberapa lomba yang lain Bagaimana keseruan kegiatannya? Meli Nanda dan rekan-rekan akan memberikan informasi terkait pelaksanaan Baik, terima kasih rekan Zerina Pada hari ini tanggal 14 Desember 2021 di Madrasah Alia Negeri 2 Banyuangi dilaksanakan seleksi porseni tingkat Madrasah Alia Negeri yaitu ada Man 1, Man 2, Man 3, dan Man 4 Banyuangi Di sini, Mandua Banyuangi menjadi tuan rumah dalam acara seleksi porseni ini Acara ini dimulai dengan apel pembukaan sekaligus rapat para juri yang dilaksanakan di aula Mandua Banyuangi Nah, untuk cabangnya sendiri ada 17 cabang antara lain 7 cabang olahraga dan 10 cabang seni Untuk cabang olahraga, antara lain lari 100 meter, lari 400 meter, dan lari 5000 meter Ada bulu tangkis tunggal dan bulu tangkis ganda Tenis meja dan tenis meja ganda Catur, pencak silat, seni, bola voli, dan futsal putra Dan untuk cabang seni, antara lain pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, MTQ, fahmil Quran, tafis Quran, kaligrafi, disian grafis, cipta baca puisi, dan singer Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk melihat kondisi pada salah satu cabang olahraga Disana sudah ada rekan saya, Ana Lutvia Silahkan rekan Ana, dipersilahkan Terima kasih untuk rekan Melinanda Berikutnya rekan Ana akan memberikan informasi di tempat pelaksanaan Baik, saat ini saya sedang berlokasi di gedung Belanji Terlihat para peserta sedang mengikuti seleksi futsal Inilah suasana pertandingan yang saat ini sedang palas-palasnya untuk merebutkan gelar sang juara Dari pertandingan antara Man 1 Banyuangi dan Man 2 Banyuangi Terlihat keunggulan poin pada Man 1 Banyuangi Yaitu memperoleh 5 poin dan 1 poin untuk Man 2 Banyuangi Masing-masing peserta sekuat tenaga untuk menambah dan mengungguli poin lawan Nah setelah pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertandingan futsal antara Man 3 dan Man 4 Banyuangi Yang saat ini telah bersiap-siap di samping lapangan Dari cabang futsal ini akan diambil satu tim terbaik untuk mewakili Banyuangi ke tingkat Provinsi Jawa Timur Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Saya Analfia Kang Rimah, pamit undur diri Kembali ke studio Baik, terima kasih untuk rekan Ana dan Melinda yang melaporkan di tempat pelaksanaan Demikian pemirsa sekilas info hari ini Saya Zerina Aurelia beserta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton